Tahap verifikasi administrasi untuk dukungan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Iksan Yassin Limpo dan Muzakar masih berlangsung di Grand Asia Hotel Makassar. Ratusan verifikator dilebatkan untuk melakukan tahap kedua yakni verifikasi administrasi sebanyak 686.720 model B1 yang berhasil lolos pada tahap pertama. Mereka mencocokkan model B1 dengan lampiran berupa KTP atau surat keterangan perekaman KTP elektrik dari daerah masing-masing. Saat ini saya berada di Hotel Grand Celino Makassar dimana ini adalah lokasi sementara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghimpun data-data pada proses tahapan pendaftaran untuk bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan seperti yang kita informasikan bahwa sudah ada pendaftaran melalui jalur independen yang dilakukan oleh pasangan Iksan Yassin Limpo dan juga Muzakar yang kemudian menyetorkan 1 juta KTP. Nah di dalam ini adalah lokasi untuk melakukan verifikasi dimana tim verifikator sedang bekerja di dalam dan saya akan melihat langsung seperti apa proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Sulawesi. Ada pun kategori hasil verifikasi dukungan untuk YL Macaka melalui jalur independen ini terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama dukungan tersebut memasuki kategori memenuhi syarat yang artinya model B1 telah sesuai dengan lampiran. Kedua adalah kategori belum memenuhi syarat dimana data dukungan terdapat ketidaksesuaian dengan model B1 atau surat pernyataan dukungan. Serta kategori ketiga adalah tidak memenuhi syarat dimana model B1 sangat tidak sesuai dengan lampiran yang disertakan. Nah seperti inilah suasana dari proses verifikasi data yang dikumpulkan oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur Iksan Yassin Limpo dan Muzakar. Nah untuk lebih jelasnya untuk mengetahui seperti apa proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator KPU Sulawesi saya akan berbincang langsung dengan Kak Ismail ini selaku penanggung jawab dari proses verifikasi ini. Halo Kak. Nah kita mau tahu nih Kak seperti apa nih proses dari verifikasi data-data yang dikumpulkan yang diklaim sebagai dukungan untuk Iksan Yassin Limpo dan juga Muzakar. Ya. Kegiatan hari ini kami sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi. Sekarang tahapannya ini adalah mencocokkan kesesuaian data apa yang terdapat di KTP dengan apa yang telah dimasukkan dalam formulir B1 KWK perseorangan. Ini kan sekarang istilahnya verifikasi administrasi itu menyesuaikan kesesuaian data. Kesesuaian data apa yang tertera di KTP dan yang apa tertera di formulir B1 KWK. Seperti ini kan nama di KTPnya misalnya Henrik terus Niknya harus sama jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawin ke pekerjaan. Sejauh ini nih ya sudah memasuki tahap kedua verifikasi administrasi, seperti apa biasanya kenal-kenal yang muncul? Apakah mungkin dari segi tanda tangannya yang berbeda atau misalnya dari nama di sini Henrik kemudian di sini ada nama lain gitu. Kalau dia nama yang berbeda dengan KTP itu sudah jelas TMS tidak memenuhi syarat, maka itu dicoret dari jumlah dukungan yang ada. Tapi kalau dia tidak ada tanda tangan misalnya, itu masih kita kategorikan belum memenuhi syarat untuk kita faktualkan. Untuk kita faktualkan ke ada masanya nanti setelah verifikasi administrasi. Baik, lalu verifikasi administrasi ini nanti rencananya akan dilangsung berapa lama Kak, kemudian nanti proses selanjutnya seperti apa? Ya itu verifikasi administrasi ini berjalan sampai tanggal 5 Desember. Tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember itu penyerahan kepada kabupaten kota untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu jangka waktunya 14 hari untuk dilaksanakan model sensus dan mendatangi satu per satu. Nah saya penasaran, ini verifikator sebanyak ini, ini dari mana nih? Apakah memang mereka adalah perwakilan dari setiap KPU di kabupaten daerah? Atau memang KPU selesai merekrut secara khusus untuk melakukan verifikasi? Ya, untuk teman-teman temperifikasi, semua yang kita rekrut ini adalah teman-teman dari KPU, kabupaten, kota yang sudah melaksanakan pilkada. Alasannya adalah supaya tidak mengganggu tahapan yang sementara melaksanakan pilkada yang bersama dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018. Jadi, kabupaten-kabupaten yang caranya Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Bulukumba, Takalar, Goa yang terdekat, kita rekrut termasuk PPK-PPS-nya juga. Jadi, jumlah verifikator kita ini ada lebih dari 100. Ya, mengingat jangka waktu yang harus kita, apa namanya, tidak melewati watas waktu tahapan, ya kita rekrut sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih banyak Kak Ismail atas informasinya. Nah, kita lihat tadi sendiri bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator dari KPU Sulsel. Dan seperti yang disampaikan tadi, Kak Ismail, bahwa verifikasi ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 Desember nanti. Dan setelah itu akan ada pengumuman secara resmi oleh KPU Sulsel untuk memberikan informasi seperti apa atau berapa banyak jumlah dukungan yang kemudian telah diverifikasi dan telah memenuhi syarat. Terima kasih telah menonton!